Intro Mantan pasangan yang kini telah resmi bercerai yakni Song Hye Kyo dan Song Jong Ki tidak pernah luput dari perhatian publik kehidupan mereka pasca cerai masih selalu menjadi hal menarik untuk dibicarakan diketahui keduanya resmi berpisah pada bulan Juni tahun 2019 lalu alasan dari percarian tersebut tidak lain karena perbedaan kepribadian akan tetapi hingga kini publik masih merasa belum puas dengan alasan tersebut banyak rumor yang beredar bahwa perpisahan itu terjadi karena adanya pihak ketika berbagai rumor lain tentang isu keretakan rumah tangga mereka pun juga terus menyebar luas tak ada satupun rumor yang sampai saat ini dapat dibuktikan kebenarannya pasca berpisah Song Jong Ki sempat tidak terlihat tampil di depan publik selama beberapa waktu sedangkan Song Ki Kyo mulai berani menunjukkan diri di depan umum dalam waktu 3 bulan pasca perceraian saat itu ia mengambil pekerjaan seperti pengutretan dan membuat kesepakatan endorsement aktris berusia 41 tahun itu sempat menjadi berita utama saat menghadiri sebuah acara besar ia tampil cantik dengan kembali memakai sebuah cincin di jarinya meskipun tidak mengenakan cincin itu di jari manisnya hal tersebut membuat penggemar menjadi bersepekulasi bahwa dia mungkin telah rujuk dengan Song Jong Ki tapi tentu saja ada banyak netizen yang percaya bahwa cincin itu hanyalah aksesoris dari brand Kaume yakni merek perhiasan dimana Soe Kyo menjadi brand ambasadornya selain itu cincin tersebut juga dikenakan di jari telunjuknya yang semakin menekankan fakta bahwa rumber rujuknya kedua selebriti tersebut tidak berdasar pasangan yang sering dijuluki Song Song couple ini sebenarnya dikabarkan telah menjalin kedekatan saat sama-sama membintangi drama The Sand and Of The Sun meskipun kedua agensi sempat membantah adanya hubungan spesial di antara mereka Song Hee Kyu dan Song Jong Ki kerap terlihat melakukan kencan berdua di beberapa tempat hingga pada akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah pada 31 Oktober 2017 lalu sangat disayangkan rumah tangga mereka hanya terjalin dalam waktu kurang dari dua tahun saja hingga perpisahan mereka juga membuat para penggemar Song Song couple patah hati kini keduanya disibukkan dengan aktivitas masing-masing di studio drama Korea dan sudah move on menjalani kehidupan mereka dan makin banyak tawaran membintangi drama selamat menikmati